Dengan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah para Wakil Menteri yang sedang menunggu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang akan berfoto bersama di depan Istana Kepresidenan. Kami masih bersama Ahmad Hoyrul Umam, pengamal politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik. Mas Umam, kalau kita membahas mengenai pertimbangan penetapan jumlah dan nomenklatur kementerian beserta nama menteri dan juga wakil menteri, kita lihat ada beberapa kementerian yang dipecah, juga ada penambahan wakil menteri hingga kurang lebih ada tiga. Apakah itu memang betul-betul didasarkan pada kebutuhan dan tantangan Indonesia ke depannya atau mungkin ada faktor-faktor lain Mas Umam? Ya, memang sejauh ini kalau misal bicara tentang faktor penentu dari pembentukan sebuah pemerintahan memang cukup beragam. Mulai dari faktor kepentingan politik akomodasi sampai kemudian memang faktor-faktor teknokratik yang menentukan dan juga mengharuskan bagaimana kemudian restrukturisasi dan juga pembentukan struktur baru itu betul-betul kemudian dibutuhkan. Nah, sejauh ini memang yang menjadi kendala utama dari sebuah birokrasi dalam pemerintahan yang terjadi adalah terkait dengan konteks menguatnya, ego sektoral, kemudian problem koordinasi antar lembaga, sampai kemudian terjadinya ketumbang tindihan, kewenangan. Nah, hal itu memang juga bertalian dengan adanya kewenangan-kewenangan yang seringkali juga memang menjadi kurang efektif ketika sejumlah kementerian itu memiliki cukup banyak sekali kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu barangkali dalam konteks ini memang pemecahan sejumlah nomenklatur kementerian menjadi kementerian yang lebih kecil, tetapi jumlahnya cukup banyak barangkali diikhtiarkan untuk menghadirkan sebuah kerja yang lebih efektif. Meskipun di saat yang sama juga menyatu juga konsekuensi dari semakin kompleksnya sebuah struktur organisasi yaitu problem koordinasi dan juga barangkali bisa saja kemudian kalau tidak dimanaj dengan baik bisa memunculkan tantangan ekosektoral-ekosektoral yang baru. Misalnya, menurut informasi yang berkembang, ada juga karena terjadi pemecahan nomenklatur kementerian, ada satu elemen kekuatan menteri yang berharap untuk mendapatkan dirjen A, dirjen B, atau dalam konteks ini kedebutian A, kedebutian B, yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang cukup beragam. Nah, ini yang kemudian perlu disetelkan dengan baik dan Presiden dengan dibantu oleh Mensesnek, termasuk juga Menpan-RB yang baru, betul-betul kemudian diharapkan mampu mengorkestrasi dengan baik, mampu memanage ini dengan baik, sehingga kemudian settlement, proses settlement dalam fase transisi pemerintahan baru bisa segera dilakukan. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian perlu menjadi tantangan ke depan, termasuk juga dalam konteks anggaran, bagaimanapun juga APBN kita sedang kurang baik-baik saja, sehingga kemudian dalam konteks optimalisasi anggaran, pesan dari Presiden terpilih, betul-betul untuk menjaga APBN kita, jangan sampai terjadi kepocoran-kepocoran yang luar biasa, terlebih lagi memang kondisi fiskal dari negara masih belum begitu optimal. Sebagai info tambahan, misalnya Mbak Bella, dari proyeksi penerimaan negara tahun depan misalnya, itu diperkirakan sekitar 3.000 triliun, atau misalnya tahun ini diproyeksikan sekitar 3.005 triliun, dan itu pun 1.350 triliunnya, itu akan digunakan untuk membayar utang luar negeri. Jadi bunga utang luar negeri yang jatuh tempo, dan angkanya cukup besar. Jadi sekitar 45 persen dari total penerimaan negara. Belum lagi nanti kemudian dibutuhkan untuk transfer ke daerah, sekitar 26 persen, dan sisanya nanti baru kemudian dioptimalkan oleh pemerintahan pusat untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan dalam konteks yang prioritas strategis. Nah, oleh karena itu memang struktur baru diharapkan bisa lebih efektif, tidak kemudian membebani keuangan negara dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian serapan-serapan itu bisa memberikan impact yang jauh lebih powerful, lebih impactful terhadap kesejahteraan rakyat, terhadap penataan tata kelola pemerintahan, termasuk juga yang endingnya adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat kita, dan juga menumbuhkan pilar-pilar perekonomian negara. Nah, kalau misalnya kemudian itu bisa dilakukan, maka itu akan menjadi indikasi yang positif bagaimana negara atau pemerintah bisa berjalan secara optimal. Tetapi, kalau misalnya kemudian kompleksitas ini justru menghadirkan seotik situation yang semakin kompleks, tentu dibutuhkan proses evaluasi yang lebih cepat dari Presiden sebagai pemegang otoritas sekaligus amanah rakyat untuk mengevaluasi kembali bagaimana menghadirkan pemerintahan yang efektif ke depan. Baik, terima kasih. Mas Umam, kita akan nantikan bersama bagaimana Menteri-Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih ini semakin bisa bekerja dengan semakin baik, juga diawasi oleh masyarakat dengan sejumlah janji-janji yang juga harus direalisasikan. Terima kasih Ahmad Hoyrul Umam, pengamal politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Strategik. Dan saudara, demikian breaking.